Hukum semesta yang membuat manusia putus asa apa, Mas Arief? Nah, hukum semesta yang membuat manusia putus asa menurut saya adalah hukum statistik. Hukum statistik? Jadi terlepas dari apapun, Mas. Kita memanipulasi vibrasi, memanipulasi pikiran bawah sadar. Tanya semua sales yang pernah, yang jadi sales terbaik, semuanya pernah gagal. Artinya sehebat-hebatnya sales pasti pernah ditolak. Nah, ditolak itu kan statistik, Mas. Nah, yang repot itu adalah... Trik-trik vibrasi itu sendiri. Itu sebetulnya gimana supaya perasaan kita nyaman, kenapa perasaan kita nyaman menandakan vibrasi kita bagus dan bawah sadar kita tidak ada penolakan. Oke. Berarti gini, misal kita... Ya kalau saya sih bicara soal target sih nggak gatel-gatel ya. Tapi ada loh, Mas. Ada loh, ya kayak gitu loh. Saya pengen satu bulan itu income 500 juta. Ya, oke. Berarti supaya tidak terlalu menolak dan supaya kemudian tidak dibatalin sendiri dengan... Caranya biaya ya. Caranya biaya ya. Ya, ya gitu. Berarti saya pengen 100 juta lima kali gitu. Angka yang sudah pernah Mas Hendra capek apa, lalu dijadikan dasar. Karena gini, Mas. Bahwa sadar itu hanya menolak yang kita belum pernah. Siap-siap. Bener ya? Oke, oke, oke. Makanya saya bilang kalau kita pengen sukses tapi kita merasa belum pernah sukses. Sulit, Mas. Makanya yang harus kita lakukan, mengakses kita rasa pernah sukses. Sekecil apapun. Aduh, aduh, aduh. Nah, sama. 500 juta misalnya Mas Hendra belum pernah. Tapi 100 juta pernah. Pernah. Makanya abhirmasinya jangan penghasilanku 500 juta. Ditolak, Mas. Iya, iya, iya. Tapi coba ngomongnya gini. Aku penghasilannya 100 juta lima kali. 300 juta dua kali. Iya kan? Beda nggak? Iya, iya. Nah, makanya kenapa ada orang belajar bawah sadar. Afirmasi, gagal semua. Karena dia, mereka terlalu fokus kepada teknik. Padahal semua fokus. Intinya mencapai satu titik rosso yang memicu vibrasi tertentu. Orang tuh akhirnya tuh suka terjebak kepada alat, bukan kepada tujuan mencapai titik kesadaran ini, Mas. Saya terlalu emosi nggak sih? Saya mbatin. Saya mbatin nih. Cocok, nggak ketemu Mas Harim, bian-bian. Tapi semua pada waktunya, Mas. Karena bisa jadi kalau kita bertemu lebih cepat, kita jadi musuh. Karena saya mungkin masih jantung. Hukum semesta yang membuat manusia putus asa apa, Mas Harif? Nah, hukum semesta yang membuat manusia putus asa menurut saya adalah hukum statistik. Hukum statistik. Jadi terlepas dari apapun, Mas. Kita memanipulasi vibrasi, memanipulasi pikiran bawah sadar. Tanya semua sales yang pernah, yang jadi sales terbaik, semuanya pernah gagal. Artinya sehebat-hebatnya sales pasti pernah ditolak. Nah, ditolak itu kan statistik, Mas. Nah, yang repot itu adalah, untuk orang yang skill-nya rendah, statistiknya kan jadi besar, Mas. 100 kali nawarin, 99 kali ditolak itu kan, dan itu berlangsung 5 tahun, Mas. Gimana nggak putus asa? Makanya saya bilang, kalau Anda tidak bisa memenaklukkan hukum statistik, sulit banget jalanin hidup. Dan satu-satunya untuk bisa menaklukkan hukum statistik adalah memperbesar jumlah. Kalau nawarin 10, ditolak sekian, supaya diterima sekian, ya dibesarin jangan nawarin 10. Kan cuma itu. Lalu ada pertanyaan, lalu fungsinya ilmu vibrasi apa, Mas? Nah, ilmu vibrasi juga bisa membuat kita ketemunya bukan sama yang nolak. Tapi tetap saja kita nyangkut ke beberapa persen daripada mereka. Sampai ada yang curhat, Mas. Betul, Mas. Saya korban hukum statistik. Kenapa? Aku nyari jodoh nggak nemu-nemu dari 5 miliar orang di dunia, Mas. Nah, orang kan putus asa karena berhadapan dengan itu, Mas. Iya, iya. Terus gini, misalnya, bagaimana? Katanya kan bahagia dulu apa kaya gitu kan? Ada yang jawab, bahagia dulu. Bagaimana kita bisa bahagia kalau kita nggak punya uang? Pengen apa-apa susah. Teman-teman mungkin agak sedikit jelimetnya. Satu, membedakan antara bahagia dengan senang, Mas. Bahagia dan senang beda? Tak beda. Levelnya beda? Tak bedain, iya. Walaupun lebih gampang disamain. Karena bahagia itu, banyak yang menganggap bahagia itu sama dengan senang. Sementara senang itu akibat. Wih, aku beli game baru. Wih, aku beli PlayStation. Aku bahagia. Sebenarnya itu senang. Senang, senang. Karena setelah sekian lama, aku bisa sedih lagi. Karena PlayStation yang baru itu ada lagi. Iya kan? Orang nikah, bahagia. Abis itu ribut. Nah, jadi kalau di tataran yang tertinggi, Mas. Bahagia itu adalah... Jadi gini, Mas. Bahagia itu buat nge-rem. Sukses itu buat nge-gas. Bahagia buat nge-rem. Sukses buat nge-rem. Kuncinya sukses. Kita harus punya keinginan. Tapi kunci bahagia. Tidak ada keinginan. Oke sih. Kunci... Tinggal gak? Iya, iya. Sukses, sukses, sukses. Oke, oke. Kunci sukses itu harus punya ambisi. Harus punya? Harus punya. Karena gak ada arahan kemana. Ambisi itu adalah turunan dari cita-cita yang kita inginkan. Jadi target dan sebagainya. Tapi kunci bahagia, tak ada keinginan, tak ada ambisi. Iya. Nah, ini paradok. Jadi gini, mainannya. Waktu kita sebagai sales mau nawarin, harus punya keinginan. Betul? Kalau gak ada keinginan, ngapak? Nah, males tau. Tapi nanti, der ketika ditolak, buang keinginan. Supaya kita bisa menerima kenyataan bahwa dia memang menolak kita. Kenapa? Penolakan semakin sakit kalau kita menggenggam rasa ingin diterima. Jadi dibuang dulu sampai kita bisa nerima ini, baru dipakai lagi. ketika kita main sepak bola, lalu kita kegolan, terima dulu kita kegolan, baru kita fokus nyerang. Nah, banyak orang itu gak bisa nerima kegolan itu, sehingga dia tambah kegolan. Iya, iya. Karena saling menyalahkan antara back dengan keeper. Bener, bener, bener. Nah, jadi kalau Anda gak bahagia, berarti Anda kurang nerima. Tapi kalau pencapaian Anda segitu aja, Anda kurang ingin. Bingung gak? Bener, berarti penerimaan selalu berakhir dengan kebahagiaan. Tapi paradoknya repot, Mas. Anda terlalu nerima jadi fatalist, gak maju. Betul, karena gak ada keinginan. Tapi terlalu ingin melekat. Stuck. Pusing orang, Mas. Berarti sikap yang tepat harus bagaimana, Mas Hari? Itu dia, Mas. Kita harus gini. Mas Endera, realita itu seperti wanita. Anggap di sini Anda semua sudah playboy pro semua ini. Tapi seoon-oonnya laki-laki, saya yakin semua sepakat. Wanita itu unik. Terlalu dikejar, lari. Tidak dikasih atensi, pergi juga. Bener gak? Jadi kita harus menunjukkan, kita menginginkan dia, tapi gak boleh terlalu nafsu juga. Di satu saat, kita kasih jeda, gak kontak. Tapi jangan kelamaan, nanti lu harus... Nanti kontak. Loh, wanita kalau terlalu diuber, jam 6 ditanya, sudah makan. 5 menit-menit sudah ee. Ditanya terus. Oke, gila tuh, Mas. Nah, realita itu gitu. Kita tahu kapan harus tarik ulur. Tarik ulur, sama. Oke. Aku tuh sudah memupus keinginanku. Kok gak maju-maju? Berarti aku kurang ingin. Kok aku tambah ingin, kok tambah jauh? Berarti kakean keinginan. Iya, iya, iya. Ini kayak gas rem, Mas. Jadi kalau ditanya, Mas, bagusnya ngegas atau nge-rem? Yulihat situasi. Kalau anda lagi nyalip, jangan nge-rem. Kalau ratakan, nge-rem. Nah, sulitnya, Mas. Ilmu hidup itu gak sesimpel itu. Karena gini. Anda, saya kasih alat, tapi penggunaan alat itu kan tetap sesuai situasi. Nah, ilmu vibrasi juga gitu. Nah, bagian inilah, Mas. Yang akhirnya, kayak ilmu silat. Guru, ini berarti saya nangkis atau mengukul? Yulihat situasi. Kalau musuh mengungkul, kamu nangkis. Nah, jadi, Mas Yendra, jadi bagaimana ya mengatur kadarnya? Makanya, Mas, kenapa video saya kadang membingungkan, kalau di channel YouTube saya, itu membingungkan. Di satu sisi, saya menekankan, buang keinginan. Tapi di video setelah itu, saya bilang, miliki keinginan. Banyak orang bingung, Mas. Apa nama channelnya, Mas? Channel saya, Arief R. Hafibrasi. Oke, siap. Gitu. Makasih loh, Mas. Kenapa? Karena untuk orang yang mungkin sedang kurang keinginan, video saya tentang keinginan itu cocok. Tapi video itu tidak cocok untuk orang yang sudah terlalu berambisi, yang menghalal ke semua cara, dia butuh ilmu untuk melepas semua keinginan. Oke. Ini terjawab. Jadi, saya kapan hari itu bingung gimana ya. Aku menghadirkan narasumber yang satu ini, tidak diajari untuk tidak membuat keinginan. Tapi realitanya, orang kalau tidak punya keinginan, tidak maju-maju. Jadi, kayak, terus Sinti. Mas, kita itu tidak bisa akhirnya, gini, seiring waktu, kita akhirnya akan menyadari satu hal bahwa lawan dari benar adalah kebenaran yang lainnya. Lawan dari benar adalah kebenaran yang lainnya. Kita tidak bisa terus ini. Makanya orang terserahkan itu mirip seperti orang tidak konsisten. Orang terserahkan itu mirip seperti orang tidak tegas. Karena belum tentu begitu. Iya, iya. Makanya puncak dari semua ilmu. Makanya kalau Anda nanya, mas, ada nggak ilmu yang lebih tinggi dari ilmu vibrasi? Ada. Ilmu ini bernama ilmu ngono-yongono, ningyo-yongono. Loh, iya loh. Makanya gini, kadang penulis itu ya, di tahun lalu sama bukunya tahun ini, itu kontradiktif terkadang. Anda kalau baca buku ini, bab 1 sampai 9, itu dibantah di bab 11. Makanya banyak orang yang baca buku saya, oh kurang ajar lah, Sareb. Kenapa? Kenapa, tahu nggak? Karena kalau dia tidak saya batalkan di belakang, dia terlalu melekat dengan 1 sampai 9. Yang justru itu membuat itu tidak bekerja. Saya harus kasih peniapan awarnya, Mas. Karena pada dasarnya, segala sesuatu berlebihan bisa jadi racun. Iya, iya. Termasuk ilmu vibrasi. Jadi, nggak masalah ya, teman-teman sekarang. Jadi gini, Mas. Kalau Mas Hendra ketemu orang yang apa ya, namanya, males banget. Sarannya untuk dia apa? Lebih rajin, kan? Tapi untuk orang yang overwork, Mas. Sampai lali, bojo, lali, returu. Sarannya apa? Gok kue roto, males sitik lah. Nah, kebayang, kalau saran yang males so sitik tadi, didengar oleh orang yang sudah males. Makanya, Mas, pada satu titik akhirnya, hati-hati dengan kuat bijaksana, hati-hati dengan kalimat motivasi, karena itu belum tentu cocok untuk Anda. Termasuk kalimat saya barusan, sepanjang ini, ada yang matching, ada yang tidak. Tapi kalau sekarang nggak matching, tahun depan bisa matching. Itulah, namanya kita bertumbuh. Jangan-jangan saya narasumber paling nggak jelas, Mas. Oh, enggak. Paling keren ini. Sumba-sumba, keren-keren. Serius, serius, serius. Karena memang, basically, saya suka yang beginian. Saya ngomongin nyaman gitu. Paradoks, Mas, hidup itu. Paradoks banget. Yin-Yang. Kita nggak bisa putih 100%, ada hitamnya. Nggak bisa hitam 100%. Nah, Mas Harif kan pernah itu ngomong soal metode menghadirkan keajaiban rejeki. Apa metodenya? Ini, balik lagi, rejeki yang material ya? Iya. Karena itu yang paling banyak dicari orang, Mas. Kata kuncinya, gini, Mas. Kenapa orang kadang sulit kena nyari metode dari luar dirinya? Oh, oke, oke. Sehingga dia akhirnya harus memasukkan sesuatu yang belum jadi habit. Teknik yang paling ajaib itu yang sudah jadi kebiasaan kita, betul nggak? Nah, sekarang aku sering gini. Amati loh. Mas, gimana caranya supaya rejeki saya banyak? Saya nggak ngasih aja teknik gini. Ingat. Ingat-ingat. Kamu waktu rejekinya oke banget. Untuk ukuran kamu loh ya. Kapan aja? Aku tuh naik bar mancing, Mas. Wah, pas mancing kamu gimana? Yo, rasanya pelong. Lah, itu loh koordinat itu yang kamu akses. Jadi, kalau ingin menciptakan kajiban rejeki, akhirnya sama, Mas, jawabannya. Petakan yang pernah ajaib-ajaib rejeki versi kita ya, walaupun menurut ukuran orang lain recen. Amati kesadarannya itu apa? Rasanya gimana? Di petakan? Lalu, kalau sudah gitu, masuklah ke rasa itu, terserah caranya. Ini ada cerita menarik. Di Surabaya udah lama banget, pas ikut kelas vibrasi kan disitu ada alat untuk diukur ya, Mas, ya. Vibrasinya gimana gitu. Udah tak ajarin semua cara yang ada di kelas itu. Dia pakai, nggak ngefek, Mas. Pakai teknik nafas, pakai teknik ini nggak jalan. Akhirnya gini. Pak, Bapak tuh merasa bahagia, nyaman, tenang, tuh waktu gimana? Ngupil, Mas. Bener, Pak? Iya, saya tuh ngupil sampai dimarahin istri saya. Serius ini? Tahu nggak? Yaudah, Pak, Bapak boleh ngupil. Tapi tolong jangan pegang alat-alat saya. Tahu, Mas? Dia ngupil. Ngupil gitu. Vibrasinya tinggi. Jadi disitu tak contohin. Ini loh yang saya bilang. Nggak penting caranya. Yang penting Anda mengenali titik kesadarannya. Nah, banyak orang akhirnya tuh begini. Nyari cara. Misalkan, Mas Aji. Aku tak... Eh, misalkan Mas Dapa dapat rejeki nomplok. Dapat wiridhan. Dari kiai anu, ya kan? Opo wiridhani. Aku tak takon. Oh, wiridhani sholawat. Anda ikut-ikutan sholawat. Belum tentu sama, Mas. Kenapa? Rasa saat bersolawat itulah yang lebih penting. Dibandingkan sholawatnya. Bagi dia membaca sholawat, mengakses rasa itu, bagi orang lain belum tentu. Makanya misalkan buat istri saya menggunakan bahasa Arab itu. Misalkan, Yarob gitu menyentuh. Saya tuh nggak masuk. Mas saya justru, Gusti Pangeran. Itu kena simbolik saya Jawa. Yang penting rasanya dapat. Kosa kata itu. Jadi, buat teman-teman yang nanya keajaiban rejeki. Pertama, sadari. Anda tuh pernah ngalamin keajaiban rejeki walaupun receh. Nah, ingat. Keajaiban receh gede. Pemicunya selalu sama. Kenapa, Mas? Saya tidak masukkan cara-cara versi saya. Karena nanti orang nanti kejebak lagi ke cara. Dan ketika dia melakukan itu, kok nggak ada dampaknya? Ya iyalah. Waktu dia melakukan dampak itu, melakukan teknik itu, rasanya tuh nggak terakses. Oke, oke, oke. Makanya basisnya, mengenali rosok, ngaji rosok. Baru teknik. Banyak orang kan nyarinya teknik, Mas. Mas, afirmasinya gimana, Mas? Biar bisa sukses. Masalah. Nah, oke. Ini agak sharing lagi ya, Mas, ya. Karena saya tuh pernah gaji tuh 400 ribu per bulan pernah. Oke. Sampai 300 juta per bulan juga pernah. Sehingga ini saya ingin naik. Saya ingin naik. Nah, saya tuh sudah ada program, Mas. Nggak tahu karena pas Oktober tuh karena ulang tahun atau apa ya. Setiap ulang tahun itu, saya tuh dikuyur rejeki hebat. Luar biasa. Bahkan tiga kali lipat. Nah, dan itu sering berulang-ulang. Berulang-ulang. Tiap Oktober. Pola berarti. Tiap Oktober, iya. Nah, saya pengennya tuh gini, Mas. Jangan hanya Oktober dong. Iya, kan? Oh, ya, Mas. Aku kisah benar-benar Gustus apa-apa saya jeblok. Itu kan pia mutusnya. Pertanyaannya adalah ada pola yang kita lihat ini ajaib, pengen kita ulang di tempat lain atau di waktu lain. Dan ada satu pola buruk pia lemadol. Kata kuncinya selalu sama, Mas. Kita harus mengenali rasanya dulu. Kenali rasa yang membuat kita jatuh, berarti kalau rasa itu udah mulai muncul, hehehe. Jangan sampai kelamaan akses itu. Misalkan kita tuh jatuh setiap, kita tuh misalkan tak inget-inget aku tuh. Karena gini, semesta tuh nggak se-instant itu. Kita ngeluh terus kadang apesnya nggak hari itu, kadang seminggu kemudian. berarti kan ada delay yang kita bisa revisi. Semesta, sorry ya, kemarin bercanda kan bisa di-cancel lagi. Nah, Mas Ahendra coba amati, waktu Anda ulang tahun tuh perasaan seperti apa? Itu tuh harus tahu, Mas. Nah, kalau rasa itu bisa diakses, misalkan, seik, seik, seik. Rasa ini terakses kalau aku tuh liat kue ulang tahun. Berarti tak tunggu kue ulang tahun, taruh di kamar terus mau bulan apa, rasanya sama. Nangkep nggak maksud saya? Bapak, Bapak. Makanya itulah sebabnya kenapa saya punya pemicunya. Saya tuh punya lagu-lagu yang kalau saya, saya masih ingat rejeki saya besar itu, waktu itu pas lagu itu, ada beberapa lagu. Akhirnya lagu itu sering saya puter, Mas. Apakah lagu yang ajaib? Bukan. Lagu itu memicu satu rasa tertentu yang akhirnya recall itu lagi. Lebih dominan mana software yang terpasang di otak, program yang terpasang di otak, sama vibrasi rasanya tadi? Gini, Mas. Jadi kalau dalam struktur bawah sadar ya, pikiran bawah sadar itu berkomunikasi kepada kesadaran kita ini melalui rasa. Jadi rasa nyaman, tidak nyaman, itu ekspresi dari bawah sadar. Jadi ketika saya ngomong apa, terus gak enak, itu berarti nabrak sesuatu di bawah sadar. Makanya, untuk gini, untuk bahasa lebih gampangnya, makanya, Anda yang, gimana caranya ngamati pikiran bawah sadar? Aku gak pernah belajar hipnoterapi, gak pernah belajar NLP. Amati perasaanmu. Perasaanmu kalau enak, berarti itu di situ sinkron, antara sadar bawah sadar. Kalau gak enak, itu pasti gak sinkron. Nah, jadi itu, Mas. Jadi rasa, itu sebenarnya sebagian bocoran dari dinamika yang terjadi di bawah sadar. Nah, yang menarik adalah rasa ini ada dua. Rasa di perasaan dan rasa di tubuh. Nah, kalau sudah sampai ke tubuh, itu berarti sudah parah, Mas. Dengar kata target, gak nyaman. Itu baru di level batin. Anda dengar kata target, gatel-gatel. Nah, ini sudah parah ini, sudah sampai ke fisik ini. Berarti program itu lebih kuat. Termasuk, kalau jenengan lihat kue ulang tahun langsung, merinding. Wah, luar biasa berarti. Itu kekuatannya sudah. Semua keajaiban, biasanya rasa yang merinding gitu. Makanya, enggak semua kita berdoa selalu micu merinding. Merinding artinya, informasi itu direspon semua sel, Mas. Nah, saya mungkin yang kenapa Oktober itu selalu, selalu kemudian mendapatkan keajaiban rejeki, karena memang awalnya, saya kalau beli apa-apa gitu, yang saya seneng gitu, di bulan Oktober. Itu mungkin, Mas. akhirnya kita akan menyadari bahwa kita tuh sebetulnya adalah berputar-putar dari putaran yang kita ciptakan dan sadar. Atau diciptakan oleh orang tua. Oh, iya. Akhirnya itu makanya saya bilang. Ini bukan politik ya. Jangan lupakan sejarah. Sejarah kita. Nah, banyak orang kan saking move on-nya, enggak mau track back ke belakang. Mas, udahlah, masa lalu. Duh, enggak. The secret of the future is the past. Ilmuwan itu, enggak cuma mikirin ke depan loh, tapi dia menggali fosil, menggali candi-candi masa lalu, teknologi ditemukan juga berdasarkan kenapa kita enggak menggali fosil-fosil ingatan kita itu loh. Makanya kalau ditanya, Mas, sumber teknik-teknik saya, ilmu saya dari mana? Hidup saya sendiri. Karena itu banyak banget. Dan kalau orang nanya ke saya, belajar ke saya, jangan harap dapat teknik dari saya. Saya cuma ngasih satu pekal, tak kasih tahu cara biar kamu bisa melihat dirimu sendiri. Guru itu harus gitu, Mas. Karena kalau enggak gitu, tergantung, Mas. Tergantung sama saya dan tergantung sama teknik saya. Yang menarik teknik pada satu titik imun, Mas. Aku tahun kemarin afirmasi ngefek, kok sekarang enggak ngefek, Pak. Banyak loh yang kayak gitu. Iya, betul, betul, betul. Berarti doa yang tidak mungkin tidak dikabulkan itu doa yang seperti apa, Mas? Pasti terkabul. Doa yang model dan jenis seperti apa. Ini tafsiran doanya doa yang disadari atau tidak, Mas? Doa yang disadari, Mas. Yang jelas gini, Mas. Ketika kita bicara tentang doa itu kompleks banget, Mas. Oke, doa yang disadari dan doa yang tidak disadari dijelaskan juga nanti sekalian. Doa yang tidak disadari itu lebih kuat, Mas. Lebih kuat? Lebih kuat. Dibandingkan doa yang disadari. Karena tidak disadari berarti yang bekerja bawah sadar. Oke. Bawah sadar, ya. Makanya kenapa sebelum berdoa itu kan orang wirid dulu, jikir dulu, kan mengkondisikan supaya pikiran bawah sadar terbuka, doanya belum masuk bawah sadar, lupakan. Nah, banyak orang masih inget-inget terus doanya, Mas. Bahkan nagih. Nah, jadi gimana caranya supaya itu bekerja unconsciously? Karena jadinya refleks. Nah, bagian tersulitnya adalah memang, ya, karena ini dari kita kebiasaan menganggap doa itu yang disadari. Jadi, gini, Mas. Kalau kita belum bisa mampu berdoa dengan cara yang terbaik, maka yang bisa kita lakukan adalah mengurangi doa tidak sadar yang tidak baik. Nanggap nggak? Iya, nanggap, nanggap, nanggap. Karena itu yang membatalkan doa kita, loh. Jadi, kayak tadi, lah. Saya berdoa waktu sholat duha. Mungkin vibrasi saya tidak sekuat, kalau itu tidak sadar, ya. Katakanlah vibrasinya kekuatannya 500, dari seribu. Lalu, saya bilang, jangan, Cok, setelah lihat dompet, itu dua ribu. Kan kelibas, ya. Nah, kita nggak usah mikir, Pak, gimana ya biar waktu sholat duha tadi, doa saya bisa dua ribu. Nggak usah. Pihai caranya. supaya lihat dompet ini nggak keluar yang dua ribu yang negatif. Makanya saya punya trik lagi. selamat menikmati. selamat menikmati.